kok chatnya masih di level 3 mulu ada saran buat naik ke level 4 dan 5 gimana coach oke saya jelasin dulu buat yang lain soal level-level ini jadi kalau di ebook PDKTX ada 5 level level 1 dia kagak bales kadang gak bales atau mungkin bales tapi balesnya bisa besok baru bales atau 2 hari lagi baru bales yang kedua bales tapi bikin-bikit doang kayak cuma ha ha pake emoticon doang senyum eh kamu lagi dimana nih 2 hours later di rumah gitu kan udah balesnya 2-3 jam 4 jam 5 jam di rumah gitu level 3 ini adalah dia membales dia responsif dia bahkan cerita sih tapi dia gak nanya bales misalnya kamu lagi dimana nih dia bales gitu balesnya juga lumayan cepet lagi misalnya balesnya ya kan eh aku lagi di rumah nih capek banget gitu tadi baru pulang dari kantor nah kan dia balesnya tuh panjang tuh lumayan ya kan tapi dia gak nanya bales dia gak nanya bales nanya bales kamu lagi dimana nih enggak jadi kita harusnya nanya lagi oh capek ya di kantor ya misalnya emang kenapa banyak kerjaan iya aku sibuk banget masa bos aku tadi begini-begini suruh aku begini-begini kan capek banget ya udah dia gak nanya lagi itu level 3 jadi kitanya harus nanya terus nanya terus kadang-kadang kita kehabisan topik juga ya gak dua arah gitu obrolannya level 4 adalah udah tek-tok kan dia juga nanya balesnya dia nanya bales hey kamu lagi dimana dia juga nanya bales kamu lagi dimana gitu kan kamu lagi ngapain misalnya oh aku lagi ini nih mau siapin besok presentasi ini di kantor gitu kamu lagi ngapain ya kan jadi nanya bales tek-tok tek-tok nah ini yang keempat dan udah cukup rutin let's say misalnya hampir tiap hari chattingan gitu kan ngobrolnya juga enak dia tanya bales gitu tapi gak ada kemesraan istilahnya gak ada kemesraan kayak temen kayak temen doang gitu gak ada kemesraan gak ada menggoda nah kalo yang level 5 ini udah ngobrolnya sering udah mulai rutin mungkin tiap hari chatting dan ada kemesraan ada kemesraan let's say kayak good morning ya kan good night terus pake emoticon peace emoticon love mungkin terus mulai kayak becanda-becanda kayak contohnya kamu lagi ngapain nih aku lagi mikirin kamu gitu oh jangan begitu kamu ntar aku baper ya gak apa-apa dong kalo baper ya misalnya kayak gitu jadi ada menggoda-menggoda mulai ada menjurus-menjurus loh ke arah sana gitu ya menjurus-jurus ke arah kejadian lah istilahnya pacaran gitu kalian seperti beneran lagi PDKT lagi saling menggebet istilahnya nah ini level 5 ini yang paling dasyat ini yang paling kita tuju ya jadi tujuan PDKT lewat chat adalah membawa gebetan kamu untuk ke level 5 naik ke level 5 ya ada kemesraan ada keintiman ada kerutinitas chatnya mungkin sering hampir tiap hari ngobrolnya intense ada kangen-kangenan dan bahkan mungkin kalo kamu mainnya oke chatnya oke dan kalian juga cocok bisa jadi nih ya sebelum ketemuan pun udah saling sayang-sayangan udah saling kangen-kangenan udah saling malah jadian gitu ayo kamu mengaku pernah gak pernah gak pasti pernah gue yakin pasti pernah udah sayang-sayangan udah kangen-kangenan padahal belum ketemu dan malah jadian bahkan sebelum ketemuan ya ini level 5 nih oke nah gimana caranya untuk naikin dari level 3 jadi level 4 ya gimana caranya yang pertama adalah kamu coba bikin obrolannya menyenangkan jadi jangan cuman nanya hai lagi dimana jangan gitu tapi bikin topik pembicaraan gitu misalnya ya topik pembicaraan topik yang bisa bikin dia cerita panjang lebar gitu misalnya dia hobinya apa misalnya ya misalnya dia hobinya nonton film gitu ya film apa yang kamu suka misalnya kenapa kamu suka film itu jadi bikin diskusi dia biar dia cerita panjang habis itu boleh kamu tanya sama dia kok lu gak pernah nanya balik sih ke gue gitu ya kalo saya sih selalu gitu ya kalo saya suka kalo misalnya ketemu cewek yang saya cuman nanya terus saya tembak ke dia langsung lu kok gak pernah nanya balik sih lama-lama cape juga gue yang nanya mulu gitu bilang aja kayak gitu ke dia nah kalo misalnya udah ditegor seperti itu tapi dia tetep aja satu arah melulu udah berarti memang kemungkinan satu dia gak gitu tertarik sama kamu dua emang berarti dia kurang asik ngales juga ya kalo dia kurang asik gitu loh tapi yang paling penting yang harus kamu inget adalah makanya harus multi gebetan chatnya harus banyak supaya kalo yang ini yang level 3 mentok kita gak bisa maju kemana-mana yaudah kita bisa lanjut sama yang lain yang bisa kita bawa ke level 4 dan level 5 gitu loh jadi maksudnya gak usah terlalu difokusin sama yang mentok-mentok ini gitu loh mentok di level 2 yaudah cuekin aja karena ada yang lain mentok di level 3 yaudah biarinin aja karena ada yang lain nih bisa diajak ke level 4 anggap ya gitu itu yang paling penting sebenernya jadi gak usah terlalu memusingkan kok gimana nih dia kok di level 3 mululuh kok di level 3 mululuh yaudah lah ada yang lain gitu loh inget online dating ada ribuan bahkan jutaan 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 calon gebetan di luar sana tuh di lewat online datingnya bisa kamu temuin ngapain lu pusingin sama satu ini yang gak mau nanya balik gitu kenapa lu harus pusingin sama yang ini ada ribuan ada ribuan cewek di luar sana ribuan cowok di luar sana dan lu pusingin satu ini gitu loh aduh aneh gitu buang-buang waktu apalagi kita sekarang kan udah manusia online kita menganggap apapun yang terjadi di handphone kita ini chatting dan segala macam itu tuh udah sama kayak dengan dunia nyata jadi kalau misalnya di chattingnya dia online aja kita udah seru udah ngodolnya asik udah ketawa ketiwi udah pegang-pegangan ya kan pegangan bisa apa pakai emoticon misalnya ya kan emoticon peluk bas lagi bercanda ih kamu rese ya jitak nih pakai emoticon tangan gitu kan kok ngomongnya gitu itu awas nih aku cubit nih emoticon cubit ada emoticon cubit kita udah main seperti itu cubit-cubitan peluk-pelukan ya bahkan udah kayak goodnight ada emoticon cium dan segala macam itu tuh udah seperti seolah-olah terjadi beneran jadi ketika ketemuan beneran itu udah langsung deket langsung akrab udah langsung beneran seolah-olah kalian udah pernah pelukan udah pernah udah pernah cubit-cubitan udah pernah gitu jadi begitu pas ketemuan kamu bisa lakuin tuh kamu bisa lakuin kamu bisa pukul kamu bisa peluk bukan pukul jambung ya maksudnya pukul manja kalau cewek gitu kamu bisa cubit kamu bisa cek-cek kepalanya gitu bahkan kamu bisa peluk kamu bisa rangkul bisa bahkan pertama kali ketemuan kalau chattingnya udah emang udah di level 5 tadi tuh bisa banget makanya saya sarankan sebelum sebelum chattingnya itu nyampe minimal level 4 lah minimal level 4 gitu lah ya mendingan jangan ketemu deh kalau chattingnya jauh masih dibales jarang-jarang gitu ketemu pun percuma gitu ketemu pun percuma gak ada connectionnya tapi kalau chattingnya udah apalagi udah sampai level 5 udah ada connection udah nyaman udah nyambung udah mesra-mesraan gitu gak perlu waktu lama itu beneran sekali ketemu aja udah langsung klop sekali ketemu aja udah langsung tuh ya makanya kalau saya ajarin jadian itu cukup 3 kali nge-date doang ya karena ini karena sebelum ketemuan aja udah dipanasi mesinnya gitu loh karena sebelum ketemuan aja udah berasa nyaman sebelum ketemuan aja udah berasa kangen berasa deket jadi pas ketemuan udah ngalirnya lancarnya luar biasa gitu oke Valking weh kok dibocorin salah satu jurusnya PDKTX coach wah tenang aja cuma dikit doang justru itu adalah teaser supaya orang beli e-book PDKTX itu ada di jurusnya ada di e-book e-book PDKTX Henry Chandra yang udah beli PDKTX tukeran dong sama gue gue punya e-book yang lain weh jangan begitu dong beli beli dong ya investasi untuk diri sendiri investasi untuk diri sendiri kalau misalnya kamu beli pas udah beli kamu bayar sendiri pasti kamu lebih ngelakuin kenapa? karena kamu udah investasi untuk diri sendiri kalau kamu gak beli dapet dari mana gitu segala macem biasanya gak dihargain karena kamu dapetnya juga gak ada investasinya investasi buat diri sendiri jangan pelit buat diri sendiri oke kalau kamu akhirnya dapet banyak gebetan dan happy juga kan kamu juga yang happy jadi jangan pelit sama diri sendiri investasi buat diri sendiri selama ini kamu investasinya buat orang lain kamu traktirin cewek beli hadu buat cewek buat diri sendiri ya ini salah satunya belilah e-book-e-book dari kelas cinta untuk investasi diri sendiri untuk hadiah buat diri sendiri buat kado buat diri sendiri cara kamu menghargai diri sendiri oke oke oke